Untuk karbohidrat menurut aku secukupnya aja, karbohidratnya jangan semua dimakanin juga seperti, jangan salah kayak gorengan, itu ada karbonya, karena dia dari tepung dan itu gak terlalu sehat. Kan Mbak juga pasti kan mengkonsumsi makanan sehat mungkin, Mbak Maria punya tips juga mungkin untuk makanan sehat mungkin, apa sih mungkin yang cocok pada saat di bulan menjalankan puasa seperti ini mungkin? Banyak orang yang kayak berbukalah dengan yang manis, tapi jangan terlalu manis juga, takutnya oke harus manis nih, jadi semua yang manis-manis dimakanin, padahal takutnya terjadi penyakit juga kok terlalu banyak manis, takutnya malah jadi diabetes kan, jadi secukupnya aja. Mungkin manisnya dari buah-buahan yang lebih alami ya, seperti kayak kurma, ataupun buah-buah seperti jus, itu udah cukup banget sih mimpi-mimpi, jangan sampai santan terus-terusan, itu malahan naik berat-batin gitu kan, jangan, jangan, karena setelah suatu dari santan atau yang manis, itu kalorinya luar biasa loh, walaupun kayak misalkan minuman aja gitu ya. Banyak kayak prappuccino, atau mungkin kayak kopi-kopi manis, itu bisa 500 kalori, satu gelasnya gitu kan, jadi harus benar-benar diperhitungkan, enggak, kok aneh ya, saya udah puasa, udah benar-benar ngejalanin puasa 30 hari, tapi kok beratnya malah tambah, ya iyalah, kalau misalkan makan atau minuman yang terlalu manis, itu hati-hati, bisa naikin berat badan kalau salah. Jadi saran aku pilih yang manis itu dari yang alami, seperti buah, terus juga untuk karbohidrat, menurut aku secukupnya aja, karbohidratnya jangan semua dimakanin juga, seperti, jangan salah kayak gorengan, itu ada karbonya, karena dia dari tepung, dan itu enggak terlalu sehat. Jadi bisa diganti mungkin karbohidratnya masih boleh, tapi sedikit aja, misalkan setengah, terus lebih banyak kayak proteinnya, daging, sup, tenaga kita juga kan, brokoli pun ada karbohidrat, pisang ada karbohidrat, dan itu bagus buat badan kita dibandingkan dengan nasi putih yang perlu banyak gula, menurut aku. Mungkin misalkan di nasi merah, nasi putihnya, itu oke banget. Oh, jadi, ya lebih ke sayuran kali ya, Mbak, ya? Lebih ke daging, sayuran, buah-buahan, karbohidrat secukupnya aja ya, ganti karbohidrat dengan karbohidrat yang baik, yang bagus, seperti nasi merah, kentang repupus, atau pisang, gitu. Ya, banyak yang nanya ke aku kayak, gimana ya, olahraga apa yang cocok pas lagi puasa kayak gini, ya kalau saran aku ya itu paling kita lakuin ya, kita harus mengenal badan kita. Nggak mungkin setiap badan sama kan, kalau aku mungkin kuat misalkan olahraga satu jam sebelum berbuka misalkan. Kalau orang lain mungkin nggak buat, cuma bisa 15 menit. Nah, saran aku, aku aman banget itu setelah berbuka. Tapi kalau misalkan penyesal tengah kulit, ya yaudah, lakuin yang sebisanya aja, kayak 15 menit, 20 menit, yang penting kayak keluar keringat, terus juga badan kita bergerakan, apalagi lagi banyak virus-virus kayak gini, kita harus tetap sing. Dan jangan lupa juga untuk selalu konsumsi vitamin C, itu yang paling penting. Terima kasih telah menonton!